Akhir-akhir ini, nama hacker Biorka ramai menjadi perbincangan warga net alias trending di media sosial. Melalui akun Twitter at Biorka Niseng, sosok yang satu ini disebut berhasil meretas berbagai perusahaan besar di Indonesia termasuk lembaga pemerintah. Hacker Biorka juga sempat mengklaim berhasil meretas situs Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengakses dokumen rahasia milik Badan Intelijen Negara, bahkan membongkar dalang kasus pembunuhan Munir. Meski akunnya telah dinonaktifkan, cuitan-cuitan hacker Biorka telah berhasil diabadikan oleh warga net. Cuitannya juga masih menjadi trending dan perbincangan warga net di Twitter. Di samping itu, sebelum akunnya dinonaktifkan, hacker Biorka juga sempat mengaku memiliki teman di Indonesia. Ia mengatakan teman asal Indonesia tersebut yang curhat mengenai keadaan Indonesia yang kurang baik. Oleh karena itu, ia melakukan peretasan untuk temannya. Aku punya teman baik Indonesia di Warsawa dan dia bilang betapa kacaunya Indonesia dan aku melakukan ini untuknya. Cuitnya sebelum akunnya dinonaktifkan. Minggu 11 September 2022, Biorka juga mencuit dengan nada setirnya. Biorka menganggap bahwa negara ini sudah terlalu lama dijalankan secara sewenang-wenang dan tanpa perlawanan. Aksinya tersebut juga membuat warga net penasaran dengan sosok hacker Biorka. Apalagi, nama yang digunakan sangat jarang digunakan oleh orang Indonesia. Lantas, apa arti nama Biorka? Mengutip situs baby names, Biorka atau Biork berasal dari Skandinavia yang berarti pohon birch. Nama Biorka lebih sering digunakan pada perempuan dibandingkan laki-laki. Bisa News.id, Nindya Farisa mewartakan.